Kenapa penting dilakukan oleh organisasi kemahasiswaan soal seminar pemilu maupun ada UKP-UKP lain melakukan dialog pemilu bahkan deklarasi pemilu berintegritas. Karena 2019 ini bahkan itu dianggap pemilih seluruh dunia paling rumit. Itu pertama. Bahkan muncul isu hari ini sahabat-sahabat tentang bangunan opini balik yang dibangun oleh beberapa merangui media oleh beberapa oknum sahabat-sahabat oknum. Itu bahwa dia tidak percaya sama kapolri, dia tidak percaya sama KPU sebagai penyelenggara. Sehingga inilah yang membuat penghiju di dunia kali ini. Bahkan ada beberapa gerakan yang dibangun bahwa dia punya gerakan untuk gerakan gomput. Kalau misalkan dari tingkatan muda yang hari ini khususnya teman-teman mahasiswa, sahabat-sahabat mahasiswa yang dikatakan hari ini kaum milenia. Kalau itu yang dibangunkan di negeri ini dia akan melakukan konsolidasi seluruh Indonesia atau di NTB melakukan gerakan gomput. Bagaimana nasib NTB ke depan berkira begitu. Sehingga ini penting bagaimana kesadaran kita berpolitik. Kalau misalkan dulu di order baru yang dikunjuk dari eksekutif sampai legislatif dengan eranya order baru. Kemudian kenapa kita harus pindah ke demokrasi ketika kita memang ingin melakukan hal-hal yang di luar demokrasi, asas-asas demokrasi kita, sahabat-sahabat. Sehingga harapan saya bukan hanya di PMI bisa mengadakan agenda-agenda begini. Dan saya berharap juga dari pemerintah juga tanpa deminta dia harus paham dengan agenda-agenda mahasiswa untuk membangun pemerintah. Jika pemerintah tidak bisa bergandrengan tangan dengan stakeholder seperti mahasiswa, dengan gerakan-gerakan mahasiswa begini, maka saya pastikan. Dan jangan antikritik ketika dikritik oleh mahasiswa. Karena memang di era kali ini dunia ada di genggaman sahabat-sahabat. Di genggaman sahabat-sahabat ini ada HP rata-rata. Di seluruh dunia kita bisa silaturahim. Sehingga ada tol, tol langit kan bisa sampai silaturahim sampai lima-sahabat orang saat diopor itu. Karena itu tol langit pada dasarnya. Sehingga Indonesia itu ada di genggaman. Nah saya berharap kepada sahabat-sahabat peserta ini atau kita semua sebagai pelopor pemilu, sebagai pelopor pemilu untuk membantu pemerintah, membantu KPU sebagai penyelenggara maupun membantu bawah selu untuk bagaimana kita mensukseskan pemilu 2019 ini. Sehingga menjadi pemilu berintegritas sahabat-sahabat. Nah saya berharap kepada seluruh sahabat-sahabat nanti bukan hanya ada pun secara kelembagaan atau ada secara selamat datang ke Bapak Kebu atau yang diwakili. Sehingga saya berharap sekali lagi bukan hanya PNI yang mengadakan begini dan pemerintah itu sekali lagi tanpa diminta dia sudah salta kebutuhan mahasiswa. Apalagi dengan banyaknya UKP hari ini. Ada PNI, HLT, IMM, KM, HDI. Bukan hanya di UKP-UKP, sehingga itu penting juga UKP bergantung dengan tangan untuk terus membangun sinergisitas untuk pemilu kali ini. Biar tidak ada yang membangun COVID-19 yang tidak-tidak di reformasi kita ini. Mungkin itu saja kurang lebihnya kami mahu maaf. Wallahualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan kepala.